Pertama Kalinya Jokowi Masuk 20 Besar Orang Paling Dikagumi Tahun 2020 Versi YouGov Ditulis oleh Sardi di Sewar.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Suara Samara di Channel TV Journal Untuk pertama kalinya Jokowi Masuk 20 Besar Orang Paling Dikagumi Versi YouGov Atau YouGov World's Most Admired Men 2020 Tepatnya di posisi 20 Peringkat 5 Besar Ditempati oleh Barack Obama, Bill Gates, dan Presiden China Xi Jinping PM India Narendra Modi, dan Jackie Chan Untuk kategori wanita, Peringkat 5 Besar Ditempati oleh Michelle Obama, Angelina Jolie, Ratu Elizabeth II, Oprah Winfrey, dan Jennifer Lopez Dengan demikian Presiden Jokowi untuk pertama kalinya masuk ke dalam daftar ini Sejak YouGov menayakan pertanyaan ini di tahun 2014 Sekaligus menjadi satu-satunya Wakil Asia Tenggara yang masuk dalam daftar tersebut Studi ini adalah yang terbesar yang pernah dilakukan Melibatkan lebih dari 45.000 responden di 42 negara Hasil ini didapatkan dari perhitungan dari kombinasi jawaban dari dua pertanyaan Yaitu apakah responden mengagumi tokoh tersebut Dan apakah tokoh tersebut adalah yang paling mereka kagumi Hasil dari tiap negara ini juga dipertimbangkan untuk mewakili ukuran populasi negara tersebut Rincian metodologinya begini Dari bulan Januari hingga Maret 2020 YouGov mengumpulkan nominasi dari panelis di 42 negara Melalui pertanyaan Pikirkan satu tokoh yang masih hidup hingga sekarang Siapa pria atau wanita yang Anda kagumi? Didapatlah daftar 20 pria dan 20 wanita yang mendapatkan paling banyak nominasi Dan juga harus dinominasikan setidaknya di 4 negara Kemudian dalam studi yang dilakukan dari Mei hingga September 2020 Daftar nominasi ini digunakan sebagai pertanyaan berikutnya Ada dua pertanyaan Pertama, siapa yang benar-benar Anda kagumi? Kedua, siapa yang paling Anda kagumi? Responden hanya boleh memilih satu tokoh saja pada pertanyaan ini Hasil dari pertanyaan di atas digabungkan Kemudian dihasilkan persetase kekaguman atau percentage of admiration Di Indonesia, Jokowi sudah pastilah berada di peringkat pertama Dengan total 13,38% Sedangkan di 41 negara lain, Jokowi berada di papan bawah Papan bawah bukan berarti buruk, tapi sudah termasuk hebat Jokowi masuk dalam jajaran best of the best Meski di peringkat bawah Bagi yang ingin melihat hasilnya atau hasil di tiap negara Silahkan klik link sumber di bagian bawah artikel Saya hanya ingin sampaikan ini adalah bukti Kalau Jokowi adalah pemimpin atau tokoh yang sudah dikenal dunia Di saat banyak dari kita ragu, dunia mengakui sepak terjangnya Jadi apalagi yang perlu diragukan? Bukankah ini adalah sebuah berkah Kalau Jokowi menjadi presiden Indonesia saat ini? Dari sekian ratus kepala negara Dan kepala pemerintahan plus ratu dan raja Serta pangeran di seluruh dunia Jokowi berhasil menjadi tokoh yang populer dan digagumi Ini bukan pertama kalinya bagi Jokowi Ini adalah bukti sekaligus pengakuan internasional Yang tidak terbantahkan, yang disematkan kepada Jokowi Tapi sayangnya ada sebagian orang di negeri ini Yang melihat dari kacamata sebaliknya Bukan murni mengkritik Tapi melalui emosi berbalut dendam politik Disertai sakit hati yang tak berkesudahan Di saat Jokowi susah payah Berusaha mengangkat derajat negara ini agar lebih tinggi Di saat itu pula Ada sebagian kelompok yang membuat kegaduhan Yang menghambat kinerja pemerintah Coba pikirkan Siapa yang lebih waras? Dunia internasional atau pasukan sakit hati di negeri ini? Maaf saja Pasukan sakit hati sudah terbukti jelas tidak punya prestasi Hanya bermodalkan mulut untuk provokasi dan membuat kegaduhan Bagi yang masih tidak percaya Cobalah kalian bergentayangan di sosial media Cari grup atau forum ASEAN Disitu ada banyak perbandingan dalam banyak bidang Antara negara-negara Asia Tenggara Disitu kalian akan tahu kalau Indonesia Sudah jauh lebih baik mengejar ketertinggalan Bahkan lebih baik dari negara tetangga dalam beberapa bidang Kalau melihat beberapa tahun lalu sebelum era Jokowi Saya yakin kalian pasti akan menangis melihat negara ini Saat itu jangan marah Kalau negara lain memandang sebelah mata negara ini Mungkin sebagian dari kalian pun merasa malu Betul Tapi sekarang tidak lagi Benar Indonesia masih harus banyak berbenah Tapi negara ini mengalami banyak perubahan Jokowi tidak main-main semasa menjabat Indonesia tidak dipandang sebelah mata seperti dulu Pembangunan masif sekarang belum terasa Tunggu 10-15 tahun ke depan Dampaknya akan terasa Dan saat itu kita akan berterima kasih kepada Jokowi Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Keren Paul Pidato Jokowi tampar Amerika dan Cina Ditulis oleh Abu Hamzah di sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara Di channel TV Jurnal Masya Allah Ini baru presiden Asli keren 24 karat Tidak disangka Orang sekurus dan less good looking Seperti beliau Ternyata mampu mendeliver pesan yang powerful pada dunia Semua bahasan geopolitik, geoekonomi, bahkan isu kemanusiaan Tuntas dilibas dalam pidato yang ringkas Bahasanya halus, kalem, tapi menusuk-nusuk Tepat di jantung Amerika dan sekutunya Menampar keras Cina dan menghantam kebutatulian negara-negara Di seluruh dunia terhadap Palestina Saya bisa melihat visi besar seorang Jokowi Yang dilontarkannya di hadapan pemimpin negara Yang berkumpul di forum tersebut 75 tahun kalian tidak berhasil menciptakan dunia Seperti yang kita impikan Maka mulai hari ini Indonesia siap menjadi pemimpin kalian Sebagai warga negara biasa yang cinta negerinya Izinkan saya tularkan semangat nasionalisme ini kepada Anda Tidak ada artinya sebuah kemenangan yang dirayakan di tengah kehancuran oleh Jokowi Jokowi to the point menusuk Amerika dan sekutunya Sejarah mencatat ada lebih dari 50 perang yang ditunggangi, diinisiasi, bahkan dibiayai oleh Amerika Pasca Perang Dunia Kedua Perang di Laos, Lebanon, Cuba, Kongo, Vietnam, Zaire, Bolivia Hanya sebagian kecil dari perang-perang yang mereka ciptakan Semuanya demi membiayai nafsu tamak dan rakus mereka yang seakan tidak ada habisnya Belakangan, perang tarif Amerika dengan China menyebabkan Indonesia dan banyak negara lain mengalami kerugian ekonomi Unjuk kekuatan di Laut China Selatan Semakin masif dipertontonkan kedua negara Merusak stabilitas internasional Maka saya setuju dengan Jokowi Kebahagiaan apa sih yang bisa dinikmati dari perayaan kemenangan menghancurkan sesama? Hukum internasional kerap tidak diindahkan Termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Oleh Jokowi Jokowi memang berkali-kali menampar China Mulai dari mengganti nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Mengkenjot program hilirisasi nikel di Konawi Memaksa smelter untuk menerima nikel kadar rendah Indonesia Hingga tawaran iklim usaha yang lebih baik di Indonesia Daripada di China Yang menyebabkan hijrahnya investor-investor besar dari China ke Indonesia Maka dalam kesempatan ini Jokowi menegaskan kembali Bahwa Indonesia tidak pernah takut pada China Lihatlah cara presiden kurus ini Menamparkan kalimat patuhi hukum internasional Dan hormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia Tepat di muka para pemimpin China yang hadir saat itu Palestina adalah satu-satunya negara Yang hadir di konferensi Bandung Yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya Oleh Jokowi Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung Dihadiri oleh 29 pemimpin negara Dari Asia dan Afrika Mereka bersepakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan Ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan Terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara Dilansir dari Kompas 2020 Tetapi lucunya 29 negara tersebut Justru banyak mesra dengan Israel Contohnya Turki Yang selalu dibanggakan pada provokator kampuhan di Indonesia Di angkara Turki Kedutaan besar Israel berdiri megah Tidak tersentuh Sebagai bangsa yang memegang teguh komitmen Indonesia menilai tindakan yang dilakukan Turki dan negara lain ini Sebagai pengkhianatan atas perjanjian KAA Bandung tersebut Dilansir dari Antara News 2020 Tidak ada kedutaan besar Israel di Indonesia Hubungan Indonesia dengan Israel akan dibuka Hanya jika berkaitan dengan kemerdekaan Palestina Kemerdekaan dan kebebasan Palestina adalah harga mati Maka inilah suara Palestina Yang dititipkan kepada Sang Presiden Dimana kalian wahai para pemimpin Di saat saudara kami di Palestina sedang ditindas Saya yakin ketiga poin yang disampaikan Jokowi adalah cerminan hati setiap warga negara Indonesia Saya yakin setiap orang yang mencintai Indonesia Pasti setuju dengan hal tersebut Dunia sudah begitu muak dengan perang Persaingan yang tidak sehat Kelicikan dan berbagai keburukan yang dipertontonkan oleh negara-negara maju Harapan besar dunia akan dilimpahkan kepada Indonesia Sebagai calon pemimpin ekonomi global Yang menawarkan kesederhanaan Ketulusan, ketidaktamakan, dan keteguhan memegang komitmen Siapkan kalian wahai bangsaku Maka dari pidato di PBB ini Jokowi mengajarkan kita Tidak perlu good looking untuk menjadi keren Tidak perlu berbusa-busa ngalor ngidul untuk kelihatan pintar Dan tidak usah sok garang untuk terlihat berwibawa Jokowi menanamkan optimisme Bahwa untuk maju menjadi bangsa yang unggul Kita harus tetapkan visi Sibuk tingkatkan kualitas diri Dan jika berhasil Jangan lupakan sesama Semoga Allah selalu melindungimu My President Hidup Indonesia Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton